Halo, Assalamualaikum sahabat kace Di video kali ini saya akan menunjukkan beberapa contoh masalah-masalah yang sering terjadi dalam merawat tepiskia Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Yuk kita simak video selengkapnya Masalah pertama yang sering terjadi yaitu Busuk batang Nah ini contohnya yang busuk batang Jadi batangnya ini nyunyut Seperti ini, busuk Nah biasanya ini dimulai dari batang yang menempel di permukaan media tanam Sedangkan batang yang di bawahnya permukaan media tanam sampai akar Biasanya masih bagus Seperti ini ya Jadi dia batang yang pas menempel di permukaan media tanam Dia busuk, kemudian merembet-merembet sampai ke atas Nah proses busuk batang ini sangat cepat ya Ini sebenarnya saya sudah tahu dari kemarin Cuman memang saya biarkan sampai keesokan harinya ini Supaya saya bisa memvideo Padahal yang kemarin nih Busuk batangnya masih di permukaan media ini Dan sekarang sudah sampai paling ujung ini Nah ini penyebabnya adalah Kita menyiramnya terlalu over Dan kita menyiramnya ini Pas mengenai bagian batang yang menempel di permukaan Nah ini juga merupakan salah satu contoh busuk batang Bisa kalian lihat tanamannya ini layu Jadi kayak letoy gitu batangnya Nah ini Jadi batang yang paling sini Nah ini yang kelihatan seperti hitam Ini sudah mulai gembu Ini sudah mulai terserang dia Ini penyebabnya sama juga karena over watering Sehingga dia terserang bakteri seperti ini Jadi dia menyerang di batangnya sehingga busuk Nah ini juga contoh Contoh yang mengalami busuk batang Nah batangnya lama-lama akan nyunyut ya Kalau yang sebelumnya ini tadi kan batangnya Masih agak kelihatan berupa batang Sedangkan ini sudah mulai busuk Sudah mulai nyunyut Nah jika sudah seperti ini Penyelamatannya bagaimana? Kita harus cepat potong Dan kita ambil yang paling ujung Jadi daun yang paling ujung ini Bisa kita tanam ke media tanah Dengan cara menanamnya sampai benar-benar mentok di pangkalnya Masalah yang kedua adalah layu daun Nah ini contohnya yang layu daun Jika kita lihat antara batang sama akar ini Masih sehat, masih segar Batang juga tidak mengalami busuk Tetapi daunnya ini mengalami layu Jadi mulai dari pangkal Ini pangkal yang batang daunnya ini Yang menempel di pohonnya ini Sampai ke ujung daun ini layu Dan ini harus segera kita potong sih Karena kalau kita pertahankan juga percuma Nah ini apa penyebabnya? Penyebabnya ini juga karena overwatering Jadi kalau overwatering ini bisa menyerang di daun sama di batang Masalah yang ketiga yaitu ujung daun lembek Nah yang seperti ini Ini sebenarnya daunnya masih segar Yang bagian pangkalnya ini Tetapi yang paling ujung ini Jika saya pegang Ini lembek sekali Dan paling ujungnya ini Kayak mengkeriting Kemudian mengkerut Nah ini penyebabnya karena Ketika menyiram Kondisinya ini sangat panas Nah ini yang daun-daun lainnya Masih segar ya Tidak masalah Tetapi yang paling ujung ini Yang bermasalah Jadi dia lembek Ini penyebabnya adalah Ketika kita siram Udaranya ini pas Kondisinya masih panas Sehingga Dia menyebabkan daunnya ini Mulai layu Lembek Seperti ini Nanti lama-lama Dia akan Apa Warnanya berubah menjadi coklat Coklat Gitu Tapi tidak coklat kering Melainkan coklat yang lembek Nah lembeknya ini memang karena Disiram pada saat teri Nah jika sudah seperti ini Kita tidak bisa melakukan apa-apa Kecuali kita melakukan trimming Jadi kita gunting bagian-bagian yang lembek ini Supaya Dia Lebih Apa ya Lebih estetik aja sih Tampilannya Karena kalau sudah seperti ini sih Kita tidak bisa Apa ya Tidak bisa menyelamatkan si daun ini Kita hanya bisa mengurangi Kita hanya bisa mengurangi Tampilan Nyunyutnya ini Dengan cara kita melakukan trimming Di bagian-bagian yang Sudah layu Nah ini kan Epis kia yang ini Termasuk jenis yang mature Sebenarnya Kalau sudah yang seperti ini Kalian mau nyiram Kena batang juga Tidak masalah Asalkan Kondisinya Tidak saat terik Jadi lebih baik Kalian siram di Pagi hari Yang benar-benar Masih belum ada Simat datang Kalian siram Di subuh ya Atau jam 5 pagi Atau jam 6 pagi lah ya Maksimal Itu kan matahari Belum datang Belum Sinarnya belum terik Nah itu Sebaiknya kalian siram Karena ini kemarin Saya siramnya Jam 8 Yang mana Kondisi saat ini kan Sinar mataharinya Terik banget Jam 8 Sudah panasnya Menyengat Jadi Si daun ini Ketika saya siram Airnya masih Menempel di daun Dan terkena simat Otomatis Dia melakukan penguapan Dan akhirnya Daunnya ini Lembek Yang keempat Masalah yang sering terjadi Yaitu Ujung daun mengering Nah seperti ini Kalau mengering Seperti ini Ini Akibat Dari dia Kepanasan Dia tidak lembek Ujungnya Tetapi Pinggir-pinggirnya Ini Kering Kering Dan berwarna coklat Nah ini memang Karena Suhunya ini Sangat meningkat Jadi kelembapannya kurang Sehingga Yang daunnya ini Menjadi kering Kalau ini bukan Karena Air yang menempel Kemudian terjadi penguapan Tapi memang karena Dia ini Apa ya Kelembapannya kurang Suhunya ini terlalu kering Lingkungannya yang di sekitar Sehingga Sehingga dia Daunnya Mengkeriting Dan Mengering Nah ini Kalau seperti ini Ya Solusinya tinggal kita Taruh Di tempat teduh Jadi kita pindah spotnya Kemudian Yang sudah rusak-rusak Seperti ini Sebaiknya kita Trimming Kita potong Di bagian yang rusaknya Agar Apa ya Ya agar Daunnya lebih estetik aja sih Supaya tidak Kelihatan Kalau dia Kering gitu Memang sih Jenis-jenis episkia ini Kalau bisa Kalian Taruh di tempat Yang teduh Tapi dia terang Di spot saya ini Dia Sebenarnya Tidak terkena Panas yang Siang Cuma Memang saat ini Kan Tarik mataharinya Ini benar-benar Luar biasa ya Panasnya Jam Sembilan Itu sudah Seperti Tarik matahari Saat jam Sebelasan Sekarang ini Oke Yang kelima Adalah Bercak Coklat Di daun Nah Seperti ini Ini sering juga Terjadi ya Kadang kan Di tengah-tengah Daun Tiba-tiba Berwarna coklat Kemudian Lubang Nah Penyebabnya ini Sama seperti Masalah yang Kedua tadi ya Jadi dia Seperti ini Karena ketika kita siram Air yang menempel Di daun ini Belum Seluruhnya Kering Tiba-tiba Simat ini Sudah datang Sehingga dia Melakukan penguapan Dan airnya ini Menguap Di daun Sehingga Menyebabkan Daunnya ini Lama-lama Menjadi Coklat Dan akhirnya Berlubang Nah ini Tadi Masalah-masalah Yang sering Terjadi Dalam Merawat Epis kia Apalagi Epis kia Yang kita rawat Masih berukuran Bayi-bayi Seperti ini Jadi Yang perlu Diperhatikan Dalam merawat Epis kia Yaitu Pertama Adalah Penyiraman Itu yang Paling utama Jadi Jangan Menyiram Terlalu Over Dan pastikan Kalian Menyiram Ini Kalian siram Di media Tanamnya Bukan Di Epis kianya Untuk yang Ukuran kecil Kalau ukuran besar Tidak masalah Dan yang terakhir Pastikan Kalian Menyiram Itu Di pagi hari Atau Sore hari Yang jarak Dengan Simat ini Jaraknya Agak jauh Jangan Terlalu Mepet Ketika simat Datang